Teman-teman Rapat Pokja PWI Kabupaten Skadau digelar di Lupung, Kavi, Sabtu-Siang 22 Juli 2023 Dari keputusan rapat, kini Dina Mariana dipercaya menjadi Ketua PWI Kabupaten Skadau periode 2023-2026 Ketua Pokja PWI Kabupaten Skadau periode 2020-2023, Benediktus Gonzaga Putra Mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah bekerja sama dalam menjalankan organisasi tersebut Sejumlah program kerja dan kegiatan telah dilaksanakan Pokja PWI Kabupaten Skadau dalam kurun waktu 3 tahun Mulai dari baksos, pelatihan, seminar, dan lainnya Kemudian ada senam sehat PWI Skadau dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Sementara Ketua PWI Kabupaten Skadau periode 2023-2026, Dina Mariana Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan organisasi tersebut Dia pun akan segera menyusun struktur kepengurusan serta program kerja selama 3 tahun ke depan Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah mempercayakan kepada saya Untuk menaklodai PWI Kabupaten Skadau periode 2023-2026 Dari kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada penurus provinsi Kemudian kepada pemerintah daerah Kabupaten Skadau Pada semua pihak yang telah memberikan hubungan selamanya kepada PWI Kabupaten Skadau Dina Mariana menambahkan keberadaan PWI diharap tidak hanya memberikan dampak baik kepada anggotanya saja Melainkan juga kepada masyarakat Kabupaten Skadau Untuk itu ia menekankan agar setiap pengurus PWI Kabupaten Skadau dapat menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan aktivitas jurnalistik Dari Skadau Musimusin memberi tekan